Intro Nah bahwa telah terjadi error in persona Jadi bukan menceritakan bagaimana peristiwa, enggak Tapi betul-betul hanya semata-mata mendukung bahwa Kami nilai bahwa ini telah terjadi salah tangkap Intro Jawab juga dan kita menolak secara keseluruhan Dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon Tapi yang harus saya katakan Apapun tekanan media sosial, apakah tekanan netizen Atau orang di luar sana Tidak pernah merubah puhak Dan tidak akan pernah merubah pendirian para penyidik Dan itu yang saya minta Hukum, rule of law, equal terhadap semuanya Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan Sidang praperadilan tersangka kasus pembunuhan Vina Yakni Pegi Setiawan pagi ini Untuk sidang lanjutan praperadilan Pegi Setiawan Dipindahkan dan berlangsung di ruang sidang 1 Sementara itu, untuk sidang lanjutan hari ini Beragendakan pembuktian dari pihak pemohon Kubu dari Pegi Setiawan Menghadirkan 5 orang saksi Dan juga 1 ahli pidana Untuk membuktikan bahwa kliennya Tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini Kelima saksi tersebut adalah Dede Kurniawan dan Suharsono Alias Bondol Yang merupakan rekan Pegi Agus dan istrinya Yang merupakan pemilik proyek pembangunan yang Pegi kerjakan Pada 2016 lalu Liga Akbar sebagai saksi di dalam BAP Kepolisian Serta ahli hukum pidana Profesor Suhandi Cahya Sementara itu, setelah 3 jam memberikan keterangan Dalam persidangan Profesor Suhandi Yang diundang oleh tim penasihat hukum Pegi Setiawan Akhirnya menguatkan tututan penasihat hukum Untuk menghapuskan status Pegi sebagai tersangka Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum Di antaranya salah tangkap Proses penerapa tersangka yang tidak melalui gelar perkara Hingga proses penyitaan barang bukti Dinilai tidak sesuai kaedah hukum acara pidana Kami nilai bahwa ini telah terjadi salah tangkap Salah orang yang ditangkap Atau error in persona Makanya secara faktualnya Atau secara faktanya Kita buktukan saksi yang mengetahui ini Jadi saksi itu tidak berbicara masalah hal-hal bagaimana Sidang akan dilanjutkan kembali Kamis 4 Juli besok Dengan agenda pembuktian dari pihak Polda Jawa Barat Selaku termohon Pemirsa pertaruhan bukti polisi Versus alibi Pegi semakin memanas Polisi mengklaim memiliki sejumlah saksi Dan juga bukti yang menguatkan status Pegi Sebagai tersangka Kita akan breakdown satu per satu Kesaksian dari orang-orang yang dikumpulkan oleh kepolisian Yang pertama dari Singgi Galang yang mengaku sebagai teman Pegi Singgi Galang dan juga Pegi Setiawan Ini berteman sejak SD dan berada dalam lingkungan yang sama Pegi Setiawan dan juga Singgi ini berteman sejak kecil Kemudian yang kedua Dari Sudirman Kita akan pindah ke kesaksian berikutnya Yakni Sudirman sebagai salah satu terpidana Yang mengaku kepada polisi bahwa Pegi sempat datang ke lokasi sebelum pembunuhan terjadi Dan sempat minum jenis minuman keras berjenis Ciu Selanjutnya pemirsa Kita akan ke kesaksian selanjutnya dari ahli Inavis Bernama Eko Wahyu Bintoro Yang mengatakan hasil identifikasi dengan menggunakan metode cross data section Yang ada pada database dari Distruk Capil mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh kepolisian Ini memiliki identifikasi kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan juga biometrik Terkait dengan Pegi Setiawan Sementara itu pemirsa juga ada sejumlah kesaksian dari rekan-rekan Pegi yang menjadi alibi Dan menguatkan ketidak terlibatan Pegi dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 Yang pertama saya akan bacakan dari Ibnu yang merupakan salah satu teman Pegi Yang mengatakan pada malam di tanggal 26 Agustus 2016 Pegi sedang bersama dirinya Ikut mengantar bondol pulang ke Cirebon Pada saat itu seluruh teman-teman Pegi dan juga Pegi Setiawan sendiri berada di Bandung, Jawa Barat Selanjutnya pemirsa Pemilik rumah tempat Pegi bekerja yang bernama Agus Agus disini mengatakan kepada atau dalam berita acara pemeriksaannya mengatakan kepada polisi Bahwa rumah Agus dibangun mulai dari bulan Agustus sampai Desember 2016 Dan Pegi, Robi serta Ibnu bertiga ini bekerja untuk sama-sama membangun rumah sang pemilik rumah atau Agus tersebut Yang terakhir pemirsa adalah ayah kandung dari Pegi Setiawan yakni Rudi Irawan Mengatakan saat itu Pegi pergi bekerja atau sedang bekerja di Bandung Bahkan ada bukti kas bond pula yang diklaim oleh bapak kandung dari Pegi Setiawan ini membuktikan keberadaan dan juga alibi Pegi di Bandung, Jawa Barat Kita lanjutkan kembali pemirsa terkait dengan bagaimana kita akan memperdalam Hal-hal yang berada di sekitar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Saat ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang akan sama-sama membahas lebih dalam Yang pertama bersama saya di studio pada malam hari ini Ada Ibu Elza Syarif selaku kuasa hukum Bapak RT Abdul Pasren Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Baik Alhamdulillah Dan kami juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan praktisi hukum Jamin Ginting Pak Jamin selamat malam Selamat malam Baik Selamat malam Provensa Selamat malam Pak Sambungannya cukup jelas ya Pak Jamin ya Cukup jelas Baik Saya akan beralih ke Bu Elza terlebih dahulu atau saya akan bertanya kepada Bu Elza terlebih dahulu Terutama terkait dengan sidang pra-peradilan kita tahu Betul saya harus konfirmasi lagi Abdul Pasren dipanggil sebagai salah satu saksi yang kalau kata orang-orang ini saksi kunci dalam sidang pra-peradilan PG Setiawan Ya saya belum dapat kabar ya Oh belum Tapi yang jelas besok saya akan berada di Bandung Untuk? Ya untuk persiapan itu semua Oke persiapan apa ini maksudnya dalam konteks apa Bu Elza? Ya kan dalam konteks sekarang kan pembuktian dari termohon Jadi ya saya ada koordinasi untuk itu Oke Saya tidak akan membahas lebih detil terkait dengan koordinasi karena saya tahu Ibu juga terikat dalam kode etik ya untuk tidak membeberkan hal-hal yang lebih mendetil Tapi saya mungkin lagi-lagi saya harus konfirmasi karena memang sampai dengan saat ini Kesaksian dari Pak Abdul Pasren klien ibu dengan apa yang disampaikan oleh PG Setiawan maupun juga terpidana yang sudah di penjara maupun yang sudah keluar dari penjara berbeda Ya jelas ini kan keterangannya Pak Pasren klien saya ini kan sudah diberikan di bawah sumpah pada persidangan lalu ya 2017 Dan juga dari keterangannya yang kita berpegang bukan BAP ya karena menjadi pertimbangan hukum itu diputuskan kan berdasarkan bukan BAP BAP ya bukan kesaksian persidangan tetapi fakta yuridisi itu penyesuaian penyesuaian dari para saksi-saksi bukti dan terdakwa Dan jelas itulah yang menjadi putusan terakhir dan apalagi sudah melakukan gerasi jadi segala upaya hukum oleh para terpidana ini sudah dijalankan Oke nah berarti peran dari klien ibu Abdul Pasren tidak hanya dalam sidang pera-peradilan tetapi juga untuk menyingkap ya kasus yang sudah mati ya Hitungannya mandek ya ini hitungannya mandek sampai dengan saat ini belum kelihatan titik terangnya Menurut ibu apa perspektifnya? Begini bukan sebetulnya kasus ini sebetulnya simple-simple aja ya tetapi ini banyak Cosok logis sebenarnya yang dilakukan di sekitar Hoax-hoaxnya banyak dan juga ada juga dari unsur para politisi ada politisi yang Ada politisi juga yang masuk? Sebetulnya mungkin cari suara dengan cara-cara karena ini kasus viral jadi mereka lebih seolah membantu Tadi perlu diketahui dengan baik ya jadi upaya-upaya keluarga terpidana ini untuk supaya merubah berita-cerita yang sebenarnya itu sudah dilakukan sewaktu telah diperiksanya si terpidana ini pada pemeriksaan di Polda Dan katanya dapat ancaman juga Bu Elsa tapi itu saya akan dalami Ini kan dapat ancaman terus Dari siapa Bu? Ya kita saya udah tahu tapi saya gak mau ngomongkan kita kan orang hukum gak bisa menuduh sebelum proses Baik tapi ada kecurigaan tertentu atau Pak Abdul Pasirnya juga berjalan sama ibu tapi kita dalami di segmen berikutnya ya Bu ya Biar lebih dalam ibu ya kita ke segmen berikut nanti Pak Bang Jamin tahan dulu ya kita akan jadi sesaat Pemirsa The Prime Show masih akan segera kembali setelah yang satu ini tetaplah bersama kami Terima kasih sudah menonton